Pemain andalan Portugal Cristiano Ronaldo disebut berniat tampil di Piala Dunia 2026. Sebuah media Spanyol memberitakan bahwa pemain 39 tahun itu belum mau gantung sepatu di level internasional pada Piala Dunia 2026. Artinya target ini pun terjadi saat berusia 41 tahun pada saat turnamen tersebut digelar. Jik itu terjadi Ronaldo akan jadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia. Sebelumnya, pelatih Portugal Roberto Martinez sempat angkat bicara tentang masa depan Cristiano Ronaldo. Ia menegaskan belum ada keputusan pasti dari sang pemain ihwal rencana pensiun. Jika Portugal lolos Piala Dunia 2026 dan ada Ronaldo di dalam squad, maka dia akan jadi pemain paling tua keempat dalam sejarah Piala Dunia di bawah Esam El Hadari, Mesir, Farid Mondragon, Colombia, dan Roger Mia, Cameroon. Selain itu, rekor lain yang bisa dipecahkan adalah Ronaldo jadi pemain tertua yang tampil di enam edisi Piala Dunia beruntun. Ia bisa jadi satu-satunya pemain yang memiliki rekor demikian jika Lionel Messi tidak masuk squad Argentina atau tim tango tidak lolos Piala Dunia 2026. Di satu sisi, semestinya Portugal sudah memiliki program jangka panjang dengan tidak bergantung pada sosok Ronaldo. Sebab masih ada banyak pemain potensial lain untuk mengisi pos lini depan Selesao. Kini sudah ada Goncalo Ramos yang berposisi striker murni. Reputasinya pun cukup baik dengan delapan gol dari empat belas laga yang dijalani. Usianya yang baru 23 tahun adalah isyarat bomber Paris Saint-Germain itu adalah suksesor yang layak untuk Ronaldo. Kisah menarik tentang bagaimana memulihkan energi seorang pria setelah berumur 40 tahun. Di posisi penyerang sayap kiri yang jadi langganan Ronaldo selama di Real Madrid pun sudah punya Rafael Lau dan Diogo Jota. Lalu sebagai penyerang sayap kanan sudah ada João Felix dan Francisco Concei Chau. Lini depan Portugal sedianya sudah mumpuni dan bisa lebih matang di turnamen selanjutnya mengingat usia para pemain yang disebutkan jauh lebih muda dari Ronaldo. Terlepas dari ketersediaan pemain, Martinez berhak menentukan nama-nama yang dipanggil untuk mengikuti sebuah turnamen. Selama Ronaldo belum mengumumkan pensiun dari tim nasional bukan tak mungkin namanya masih muncul, berapapun usianya. Terima kasih telah menonton!